Apakah benar? Karena kan dari keturunan saya, saya enggak punya kembar. Turunan iris enggak punya kembar. Ternyata enggak harus turunan ya? Wah, itu yang lebih down lagi tuh. Saya tuh bagaimana caranya? Saya harus bisa kasih tahu ke istri kalau anak yang ditunggu-tungguin sama dia ada dua orang di dalam perutnya itu udah meninggal. Yang paling penting yang kami dapat pelajarannya itu gini. Mana yang lebih kita cintai, penciptanya, atau yang diciptakan? Terima kasih. Hai guys, aku lagi punya banyak banget hadiah giveaway nih buat kalian penonton setia The Hermansyah. Ada Nintendo Switch, ada kamera mirrorless, ada smart word kece, dan juga ada hand blender, ada speaker bluetooth, dan juga ada air purifier. Ada juga rose gold cookware, dan juga ada hadiah puluhan juta rupiah buat anda. Ada vacuum cleaner, dan juga hadiah voucher puluhan juta rupiah. Dan kita juga punya hadiah emas batang buat kalian, dan juga ada iPhone banyak banget, dan juga ada tiga motor. Buat yang mau ikutan caranya gampang banget. Kalian pertama-tama harus subscribe dulu YouTube The Hermansyah A6, dan juga kalian harus follow akun IG at GNT Express ID. Dan jangan lupa juga follow akun-akun kita di Instagram mulai dari Asyanti Ash, Ana Hermansyah, Queen Arsi, Arsyah Hermansyah, Aurel Hermansyah, dan Azriah Hermansyah juga The Hermansyah A6. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube GNT Express Indonesia. Ingat ya, no spam and no copy paste. Semoga kamu yang beruntung. Hai guys, welcome back to Jodoku. Dan hari ini kita punya tamu special. Ada Iris dan Ammar, yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktu buat kesini. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya, thank you loh, ini udah diundang kesini. Itu program gak waktu kembali? Punya turunan? Enggak, juga. Jadi waktu itu kita kaget, kita kalau bisa dapet kembar, seneng banget, kayak ngerasa dapet hadiah yang luar biasa. Terus waktu itu dapet percobaan itu kun, jadi ya hadiah juga luar biasa. Sudah jalan. Jadi di awal itu, kami juga tahunya juga dari dokter yang, ini ya, kejadian lucunya ya. Dokternya itu kayak cuman datar banget kasih tau, oh iya, ini ada dua nih. Iya, ini ada dua nih anaknya. Eh ternyata ada lagi nih, satu lagi. Ini ada dua nih, flat banget gitu. Flat banget, terus kita kayak bingung gitu kan, apakah bener, karena kan dari keturunan saya nggak punya kembar, turunan iris nggak punya kembar. Ternyata nggak harus turunan ya? Iya. Terus, terus? Terus udah gitu, dicek lagi ke dokter yang lain, dan dokter menyatakan, oh ini identik, kembar identik. Jadi satu sel gitu loh, jadi dua. Satu telur. Satu telur ada dua. Sempet ada jenis kelaminnya nggak? Perempuan. Perempuan. Wow. Namanya Ayona sama Ayora. Itu juga. Ayona, Ayora. Apa itu jadi tabungan kamu di surga? Amin, amin. Oke, itu berarti pas tujuh bulan, berarti kamu udah merasakan operasi sesar saat itu, gimana rasanya? Waktu itu, mungkin karena kamu lagi sedih juga ya? Waktu itu kan lagi sedih, lagi down banget, jadi waktu itu agak membuat trauma juga sih sebenarnya. Jadi pengennya nanti kan kalaupun harus sesar lagi, pengen ditemenin, cuman nggak tahu ya karena lagi covid kayak gini bisa nggak? Iya, iya, iya. Jadi, oh ya gitu sih, stressful juga, tapi waktu itu aku mungkin udah gimana ya, udahlah pasrah aja, ikhlas aja gitu, apapun yang terjadi gitu. Waktu itu kan operasi sesar pun bukan untuk melahirkan, tapi untuk ya melerakkan, kapan-kapan, jadi ya udah, pokoknya pasrah aja. Pas selesainya pun, selesai operasinya, aku menggigil. Pasti ya, menggigil kedinginan, iya. Menggigil terus, menggigil terus. Tapi kalian hebat, maksudnya gimana kalian berdua saling menguatkan saat kejadian itu? Pasti kan down banget ya? Wah, itu yang lebih down lagi tuh, saya tuh bagaimana caranya, saya harus bisa kasih tahu ke istri kalau anak yang ditunggu-tungguin sama dia ada dua orang di dalam perutnya itu udah meninggal gitu. Oji, kakak duluan yang tahu? Iya, jadi sebelumnya pas hari itu, Iris nggak bisa tidur ya, kamu nggak bisa tidur. Terus kayak sesek nafas ya, sesek nafas, terus kayak bentuk perut udah nggak berbentuk, kayak bulat lagi gitu kan. Itu belum berasa apa-apa? Udah nggak enak. Udah nggak enak. Cuman waktu itu kita lagi nunggu kedatangan dokter untuk dicek gitu. Itu udah di rumah sakit? Udah. Oke, oke. Terus dokter bilangnya baru sampai jam 6 gitu kan. Jadi kami semalaman itu nggak tidur ya, Nih. Nggak tidur, terus kayak dengerin lagu, apa, morotal, morotal ayat-ayat gitu kan. Coba nenangin diri. Terus sampai pas udah dateng, dokternya dicek sebentar, terus... Dia kesusahan nemuin detak jantungnya. Terus dia bisa ngobrol bicara sebentar ya di luar gitu. Itu kamu langsung panik dong. Aduh. Itu pas saya kaget dengernya, aduh mohon maaf pak, operasinya kemarin sudah berhasil operasinya, tapi memang tidak bisa ditolong dua-duanya. Waduh. Disitu kayak kaget gitu ya kan. Ya Allah. Padahal kami udah berusaha semaksimal mungkin lah ya, memberikan yang terbaik gitu kan. Dan terus, saya sekarang pikir gini. Jadi apa yang harus dilakukan, tindakan yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengeluarkan. Jadi melahirkan. Gitu kan. Melahirkan secara sesar gitu. Dan Iris ibunya harus tahu. Kan gitu kan. Dokternya bilang gitu. Dan Iris harus tahu. Gimana cara ngasih tahunya kan gitu ya kan. Iris udah... Udah mana disitu dia. Keadaannya lagi sesak ya. Lagi pakai ini ya. Oksigen. Terus lagi sesak gitu kan. Kalau saya kasih tahu begini. Saya kasih tahu keadaan yang nanti malah membuatnya... Tambah stres. Stres gitu kan. Kebayangkan di dalam perutnya udah meninggal gitu kan. Udah mayat. Dua mayat gitu. Akhirnya kamu memutuskan gak ngasih tahu. Tapi mau gak mau dikasih tahu kan. Jadi dikasih tahu tuh kamu. Iya. Kan gimana caranya dia mau di bios tiba-tiba mau di... Mau di in-in. Kalau gak ada... Ah dia bisa diboongin dulu bilang. Iya nih anaknya harus lahir tujuh bulan gitu. Gitu dulu. Pengennya gitu. Pengennya gitu. Cuman di saat itu iya. Lebih baik jujur. Lebih baik tahu sih ya. Pakai ekspresi. Pakai ekspresi. Cuma gimana? Cuma tunjukin ekspresi kamu gimana saat itu? Ekspresi. Pasti beda. Cuma ekspresi seperti apa yang kamu tunjukkan yang dia langsung tahu gitu. Cuma tatap-tatap mata aja doang. Jadi pas masuk ke dalam itu. Mungkin Iris juga udah dengar kali. Kan saya agak teriak-teriak ya. Di luasnya marah gitu kan. Saya agak marah. Ya pastilah. Marah lah. Maksudnya gini. Dokter bilang katanya kalau ngelakuin ini salah satu minimal bisa. Palingnya salah satu bisa selamat. Iya. Kemungkinan itu besar. 60% baby yang satunya ini bisa diselamatkan. Jadi maaf soalnya aku potong. Alasannya itu kenapa sih? Sampai gak bisa. Sampai harus. Jadi anak kami ini dokter yang sebelumnya yang tadi dikasih tahu gitu kan. Dia ini lupa gak mengecek benar-benar. Oke gak spesifik. Gak spesifik. Oke. Jadi pas kami bawa ke dokter yang lain. Dokter ini bilang ini ada kecenderungan TTS. Jadi kayak ibaratnya satu piring. Karena dia kan kembar identik. Jadi satu piring itu makannya berdua. Nah ini harus dipotong, dipecah di mata rantai makanannya. Oke. Oh itu yang tadi operasi pertama. Fotoskopi namanya kalau gak salah ya. Oke. Fotoskopi. Iya gak salah. Jadi dipecah piring makanannya supaya mereka dapat masing-masing setengah setengah. Masing-masing. Nah tapi itu dia. Ini gak terlambat kali ya. Iya. Jadi satunya itu terlalu banyak gitu. Jadi kayak terlalu banyak dapat. Asupan makanan. Asupan makanan. Satunya kekurangan. Satu besar, satunya kecil gitu. Gitu gak seimbang. Wow. Oke. Sampai akhirnya kamu ngasih tahu lah ke Iris. Ngasih tahu dengan dia udah nangis gitu kan. Tata-tata tatapan aja. Sabar ya. Gue bilang gitu doang. Kamu kuat kan. Dia cuman ngelah apa. Emang ngelah nafas gitu doang gitu kan. Terus sambil nangis gitu. Itu lebih berat lagi tuh. Cuman disitu aku merasa kita sangat berbeda banget gitu. Mungkin kalau soalnya ini dia lebih reaktif. Langsung gitu. Explode pada saat itu. Kalau aku waktu itu gak. Aku kayak lebih. Diem. Yaudah cepet. Lakuin apapun yang terbaik. Lakuin, lakuin, lakuin gitu. Gak bener-bener. Kayak. Apa ya. Kasih respon saat itu. Jadi sedihnya tuh waktu di rumah. Kalau pas udah pulang gitu. Iya. Saat kamu udah selesai baru kamu. Baru. Baru kayak bener-bener pecah gitu. Jadi sempet lihat tuh abis dikeluarin. Aku gak. Saya bawa itu dari rumah sakit kan dikeluarin nih. Dari perut iris sampai ke liang kubur. Terus saya gendong terus tuh. Dua-duanya Ayona sama Ayora. Cantik. Ya Allah. Cantik lagi seperti nabi kira saya gitu. Udah normal. Mukanya udah ada. Lebih ke saya katanya. Coba. Ya Allah. Iya kan. Aduh oke. Mancung hidungnya. Terus kayak tangannya. Ya bapak ibunya mancung. Rambutnya tebel gitu loh. Dua-duanya. Ya tujuh bulan Kak. Itu kalau prematur bisa lahir. Sebenernya bisa lahir kali ya? Iya. Ya enggak. Maksudnya kalau tujuh bulan tuh bisa lahir. Tapi prematur gitu. Wow. Jadi kalian harus melalui proses seperti itu. Sampai ternyata tiga bulan kamu diberi hadiah lagi oleh Allah. Alhamdulillah. Wow. Jadi sempat kemarin. Pas setelah kejadian itu. Nah drama-drama keluarga lah baru dimulai tuh. Misal? Ya drama kayak. Kayak. Kami saling menyalahkan. Ya. Saya nyalahin Iris. Iris nyalahin saya. Terus. Kenapa sih mili dokter ini? Kenapa sih kamu begini? Semuanya lah banyak lah. Kamu mamah nggak dilibatin. Kenapa kok nggak? Mamahnya ribut sama menantu. Itu biasanya. Pasti itu ribut. Seperti itu. Drama-drama keluarga. Sampai Alhamdulillah. Waktu itu. Kita ditemuin sama Pak Ari Ginajar yang ya. Sama Mbak Im kan. Mbak Im. Mbak Im ada ngasih tau nih. Ditemu ada terapi healing untuk. Apa sih. ISQ itu. Ya Alhamdulillah dari situ. Membuka mata. Membuka mata lah. Yang paling penting yang saya dapat. Kami dapat pelajarannya itu gini. Mana yang lebih kita cintai. Penciptanya. Atau yang diciptakan. Gitu loh. Kalau anak ini kan titipan semua. Diciptakan kan. Bukan milik kita. Bukan milik kita. Toh juga mereka kalau udah gede pun juga. Mereka punya hidup sendiri. Bukan milik kita lagi. Bukan milik kita lagi gitu kan. Jadi yang sebenar-benar milik kita itu mana ya. Mau yang kita tangisin adalah anak kita yang. Yang nyiptain. Yang nyiptain. Atau yang penciptanya gitu. Jadi. Ya. Disitulah kami sadar yaudah lah. Emang. Saat ini ya. Kami sebagai relawan kayak. Kasih terapi healing juga ke orang-orang. Ibu-ibu yang kayak kena. Transfusion syndrome. Sama seperti Iris. Kayak jadi kami jadi pembicara gitu kan. Bahayanya TTS. Terus kayak. Ya. Ya apa yang bisa kami lakukan lah. TTS tuh kebanyakan terjadi pada anak kembar. Identik. Identik ya. Oke oke. Kalau lahir nih bener-bener mukanya ya bisa ada dua bayangin. Hah? Mirip. Ya banyak sih sekarang tapi. Muka mirip banget. Beda berapa detik gitu doang gak? Enggak. Berapa detik beda ada. Tapi kadang beda kayak Liam Mariam kan. Tapi ini kan dia identik. Jadi semuanya dia mirip. Satu telur. Memang mungkin kalau lahir pun takutnya kenapa-napa ya. Iya. Jadi mungkin ini memang jalan. Kalau tuh memberikan kalian jalan yang paling baik. Tapi sebelum kita jauh kesana aku tuh pengen nanya. Kalian tuh pacaran berapa tahun sih dulu? Kami gak pacaran. Hah? Gak pacaran. Gak pacaran. Tapi kenal lama? Enggak. Loh kamu kan main sinetron bareng kan? Main sinetron bareng. Ya itu namanya kenal. Kenal. Ya kenal di lokasi. Kenal di lokasi. Kenal di lokasi. Dan itu kejadiannya sama mungkin kayak Aura sama Atta. Waktu itu kan kayak Aura ya apa sih, apa sih kan gitu kan. Iya, iya, iya. Kami juga gitu. Gak saling suka? Enggak lah. Karena Iris kan waktu itu punya mantan itu temen. Temen bola, temen main. Oh oke, oke. Aku tau itu. Iya kan? Iya. Terus saya juga punya mantan. Ya intinya kenal lah semuanya gitu. Jadi kita gak. Punya pasangan masing-masing. Punya pasangan masing-masing. Cuma perbedanya kita masing-masing punya pasangan yang berbeda keyakinan. Oh, wow. Kamu punya perbedaan keyakinan dia juga. Dia juga punya perbedaan keyakinan. Oh. Nah kita syuting di lokasi syuting ya kita profesional. Dari awal gitu yang ya. Kayak kalau udah selesai syuting ya udah di urusan dunia dia. Saya urusan dunia saya gitu kan. Nah apalagi waktu itu kita namanya stripping setiap hari ketemu. Ada aja masalah. Ada aja masalah. Gondok-gondokan lah. Ya kan kayak pengen. Oh ini perang utama. Ulang duluan. Ulang duluan lah. Ulang ini kayak gitu-gitu lah. Tapi kamu belum berhijab? Belum. Oke terus aku penasaran ya memutuskan kamu tuh berhijab tuh karena kenal nikah atau sebelumnya jauh sebelumnya? Sebenernya udah lama pengen. Udah lama pengen tapi ada aja pasti. Ada alasannya. Karena syuting waktu itu sinetronnya lagi jalan, lagi bagus gitu kan. Jadi orang tua pake semua? Iya. Tapi mereka gak pengen menuntut aku sih. Gak ada yang menuntut aku sih. Emang aku pengen aja tuh yang berubah gitu. Pengen? Karena kalau misalnya kayak syuting atau misalnya kadang-kadang dandan aja pake hijab kok ngerasa kayak lebih cantik. Kok kayak lebih nyaman, lebih... I don't know aja. Lebih comfortable gitu. Iya. Terus selalu pengen tapi nanti ada job lagi yang baru. Ah gak bisa. Ada job lagi. Ada aja alasan. Oke. Nah waktu itu memang pengen baik hijab, pengen menikah, pengen punya imam yang bisa ngajakin ke arah yang lebih baik. Ngobrol-ngobrol lah sama Amal waktu itu. Terus akhirnya sama punya tujuan yang sama. Menikah. Nah terus aku langsung hamil kan waktu itu. Nah terus pas hamil. Nah terus pas hamil. Itu belum pake? Belum pake. Terus kayak ngerasa I don't know lebih melankolis apa karena gak hamil. Ah ah ah. Terus aku selalu berdoa pengen banget punya anak-anak yang soleh, soleha gitu. Tapi kok akunya sendiri mana katanya mau berhijab, mau hijab, tapi kok gini-gini aja rasanya tuh aku gak pantes. Aku berdoa begitu meminta tapi kamunya sendiri mana perubahannya, mana yang kamu akan contohkan kepada anak-anak kamu. Jadi saat itu aku yaudah aku bilang sama suami kan aku pengen berhijab. Terus kayak dia bener kamu udah yakin, kamu gak bisa lepas lagi dong gitu. Jadi aku pengen belajar. Tapi saat dia pertama kali bilang aku mau pake, kamu ada rasa kayak jangan dulu dong atau gak apa-apa? Jujur. Di hati ya. Di hati yang paling dalam. Di hati pasti ada kayak. Iya pasti cowok yang namanya kita anak gaul gitu ya. Anak gaul. Gak ingin bener. Gitu kan. Gitu kan. Jadi kayak kamu yakin. Kaget. Karena jangan sampai kebanyakan orang maksudnya jangan sampai cuma menutupi alat-alat doang. Cuma buat. Padahal adabnya gak ada gitu. Akidahnya gak punya. Terus jangan juga udah dipake nanti dibuka lagi atau bagaimana itu amit-amit ya. Itu kan salah satu golongan orang yang munafik gitu ya. Ya Allah melatnak banget lah kalau orang-orang yang munafik. Iya. Terus. Enggak tapi aku yakin dengan bimbingan kamu juga. Ya insya Allah. Di situ ngerasa ketampar juga ya. Kayak ya Allah. Kalau istri udah berhijab dan istri udah ini masalah. Guenya harus bener juga nih gitu kan. Iya dong ya kan. Ya udah gak apa-apa lah. Support lah. Alhamdulillah. Itu risi banget kan kan. Aku pasti tau pasti kayak di dalam nanti kayak ada. Apalagi masih muda kan kakak. Kadang-kadang kita pasti pengen ada lah. Kadang-kadang sisi-sisi dimana kayak. Wih istri dengan modis gitu ya. Ada lah terkadang pengennya seperti itu. Iya dong. Tapi itu lagi tadi cobaan gitu. Gak boleh gitu. Pasti ngeliat yang luar sana yang masih pake begitu-begitu. Ya kan. Jangan. Gak boleh udah punya istri kayak begini juga. Tapi alhamdulillah gini. Sekarang saya tuh lebih kayak gak khawatir lagi. Gak perlu cemburu lagi. Istri udah pake hijab siapa yang mau ini-ini. Eh jangan salah. Oh. Kamu. Eh jangan salah. Ini enggak. Ini enggak. Iya memang. Kalau dianya enggak. Tapi cowok mah mau liat perempuan mau berhijab mau enggak. Kalau ini mah ini aja. Iya sih itu mah cowok mah kayak gitu. Tapi intinya kalian hebat sih. Maksud aku di umur yang masih muda. Mengujuskan untuk. Apa ya hijrah kali bahasanya ya. Iya. Hijrah untuk juga. Ya kan kamu tau pasti dulunya kalian berdua pasti punya dunia kehidupan yang. Mungkin kalian sendiri yang tau gitu kan. Di dalam masa pacaran sampai. Gak mungkin gak pacaran. Pendekatan sampai kamu menikah sampai sekarang. Berantem terbesar itu. Apa? Ya waktu anak sih. Waktu anak ya. Iya. Karena anak itu kamu berantem bener-bener besar. Iya. Bukannya itu kan anak warga. Bukan yang kalian berdua. Itu karena itu juga. Kayak itu sih. Karena. Alhamdulillah ya. Kita dari awal kita memutuskan untuk saling menikah. Mengenal lebih dalam lagi. Itu. Gak tau ya. Kalau istri. Iris tuh kayak bisa menjinakan. Menjinakan. Menjinakan saya gitu. Iya. Kalau saya misalnya lagi marah. Lagi ini gitu kan. Dia mesti bisa aja gitu ya. Iya. Karena terkadang memang. Beberapa orang. Temen-temen segala macu. Amar tuh kan keras dia. Ini ini. Tapi kalau Iris bisa. Dia untuk kayak. Tapi kamu gak keliatan keras loh. Enggak lah. Sekarang lah. Iya. Berarti dulunya gitu. Sekarang. Jadi kalian ngerasa perubahan banget. Di dalam diri kamu berdua. Setelah. Punya anak gitu. Setelah punya anak. Setelah menikah. Lebih tepatnya ya. Kita bener-bener merasa kayak. Banyak perubahan-perubahan sih. Contohnya kayak. Kita. Sholat deh misalnya. Waktu sholat. Terus kayak. Kita sama-sama ingetin. Oh sweet. Terus kayak sholat jamaah paling enak. Aduh. Terus kalau suami. Suami jadi kan ngasak gitu kan. Pengen tampil kayak. Oh bagus. Bangga gitu ya. Jadi belajar. Jadi belajar. Kalau Iris aku mau nanya. Kamu orangnya cemburuan gak? Kalau aku enggak. Enggak cemburuan. Romantis gak? Biasa aja. Kalau Amar. Kalau kakak. Dia cemburuan. Dan dia sangat romantis. Oh ya? Apa hal romantis yang pernah dia buat? Mungkin pas propose ya. Pas propose. Pas propose nya gimana tuh? Pas propose waktu itu lagi lokasi shooting. Sudah selesai shooting. Terus aku mau pulang. Keluar dari base camp. Tiba-tiba ada orang-orang pada nari gitu mob gitu. Oh oke. Niat gitu orangnya. Terus orang gitu. Banyak gitu orangnya. Terus abis itu mereka bingung loh ngapainnya orang-orang gitu kan. Pada dance dance gitu. Terus bawahin aku ke bawah. Terus kayak ada kolam renang. Terus kolam renang besar itu dihias gitu. Oh dia romantis. Kalau Iris enggak? Enggak. Iris enggak sih. Kurang romantis dia. Ya kan kita harus seimbang. Iya bener. Kalau dua-duanya romantis jadi lebay. Iya. Iya. Jadi aneh. Aku mau nanya. Apa hal paling. Paling indah atau paling sweet yang pernah. Selain tadi gitu ya. Yang enggak pernah kamu lupain dari seorang amar. Kayak. Aduh ini berbekas banget nih aku. Belum tentu harus romantis ya. Tapi hal apa yang selama kamu kenal dia bertahun-tahun ini kayak. Ih klik banget dan kayak kaget gitu. Dia udah ngelakuin ini ke kamu. Ke apa ya. Banyak sih lebih ke. Yang paling-paling. Paling deep gitu. Paling deep ya. Hmm. Dia tuh suka sabar sih aku gitu. Tepatnya orangnya sabar. Apa. Sekarang. Dia keras tapi sabar. Untuk sekarang. Yang sekarang ini aku rasa. Pas aku hamil ini kan aku kayak lebih. Manja. Mudih. 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 Marah. Aku ngerasa dia tuh kayak sabar banget. Oke. Sabar. Terus kayak mau. Iya. Manjain. Padahal aku tuh pasti lagi nyebelin banget sekarang gitu kan. Sekarang kan. Hamil ini. Di rumah berdua aja. Ya. Yang hamil pertama kan aku masih sama mama gitu. Masih ada yang badu ngurus. Kalau ini tuh cuman dia doang sendiri gitu kan. Jadi harus menghadapi aku yang semakin hari semakin nyebelin gitu. Banyak maunya gitu ya. Kalau kamu sebaliknya. Gimana? Apa hal yang paling deep yang pernah iris buat-buat kamu. Yang kamu tuh kayak. Wah ini perempuan nih gitu. Yang paling deep itu. Waktu di tanggal 12 itu sih ya. Kira ada 12 itu kan tanggal sakral kami gitu. Oh itu tanggal tak kawinnya aku lho. Oke terus. Jadi di tanggal 12 itu. Yang membuat saya sangat. Wah ini perempuan ini bener-bener. Itu ketika dia minta saya ngobrol. Kita empat mata secara dewasa yang. Gue udah males nih main-main gitu. Aku udah males main-main. Dan kamu juga tau bagaimana hubungan aku dengan mantan aku kemarin gitu kan. Yang ya sama juga aku juga tau dengan bagaimana hubungan kamu dengan mantan kamu yang kemarin. Intinya kita gak punya kesempatan untuk ke arah sana sama mereka gitu kan. Dan sekarang ini aku udah males bermain-main. Dan aku pengen menjadi orang yang benar. Aku pengen cari imam yang sosok imam yang benar gitu kan. Dan kalau kamu emang mau serius sama aku. Kita gak perlu pacaran. Kita gak perlu mengenak. Kita langsung nikah aja. Nah disitulah yang paling deep ya. Kamu shock tuh dia. Soalnya dia yang ngomong ya. Iya dong ya kan. Perempuan yang ngajakin nikah kan gitu. Maksudnya. Intinya gini kan. Istilah kasarnya. Kalau emang mau serius ya nikahin. Bener. Kalau enggak ya. Lo gak usah. Gak usah. Main-main gak usah gitu ya. Iya kan. Wih. Digituin. Dan kebetulan saya bilang. Oh iya memang kita berdua punya kesempatan yang sama gitu kan. Kenapa? Pertama sama-sama mencintai orang yang salah juga kemarin gitu kan. Jadi penasaran aku siapa sih orang-orang. Iya. Abis ini ya. Nanti abis ini aku googling ya. Terus kita juga sama-sama mau membenahi diri gitu kan. Terus juga kita juga sama-sama mempunyai sisi gelap lah. Mempunyai sisi-sisi. Ya namanya manusia ya. Dan kita sama-sama itu gak ada yang kita tutupi lagi gitu kan. Transparan apa adanya. Dan sekarang tapi kita mau benar. Yaudah. Nah salah satunya dibilang. Kalau kamu mau benar tunjukin besok kamu datang ke rumah mama ya. Untuk minta persetujuan mama. Juara loh dia. Bisa loh tuh. Langsung aja dikit dia ngomongnya itulah. Terus kakak pada saat itu gimana? Apalagi kakak kan masih muda. Cowok. Antara iya dan enggak. Antara iya sampai kabur. Gimana? Kalau waktu itu. Perlu ditiru nih Nel. Waktu itu sih pikirannya. Pas dia nanyain kayak gitu. Yang ada dalam hati sih. Oh ini pantang nih orang laki-laki. Laki-laki kalau perempuan udah buka tanyaan seperti ini. Kalau memang. Mau-mau. Mau enggak enggak gitu kan. Serius ya serius. Bilang enggak ya enggak. Bilang langsung. Betul. Di saat malam itu. Dan akhirnya. Ya saya bilang ya. Oke. Besok datang ke rumah mama nih. Ya kan. Bener-bener ditunjukin deh. Karena. Gini. Saya yakin banget. Iris bisa jadi. Saya punya impian ngelihat muka Iris. Iris kayak keibuan banget gitu. Iris kayak bisa jadi sosok ibu. Istri yang baik. Ibu yang baik. Ibu yang baik gitu kan. Makanya. Ya saya juga pengen ngerubah masa depan saya gitu kan. Saya pengen ngerubah. Hal-hal yang buruk. Hal-hal negatif. Saya pengen jadi orang yang positif. Bagus. Ya. Ya udah sama dia orang yang tepat. Mas. Sweet banget. Alhamdulillah. Aku udah gitu kok. Enggak. Enggak iri. Enggak iri. Iris bisa masak gak? Enggak. Lagi belajar nih. Masak apa yang paling pernah dimasakin buat kamu? Telur viral. Oh yang pakai kecap itu ya? Iya. Kalau kamu bisa masak? Makanan favorit. Lumayan. Lumayan. Lumayan ya oke. Rencana mau punya anak berapa? Sebanyak-banyaknya. Iya kalau cowok begitu ya. Iya ngomong sekarang ngomong gitu. Udah begitu udah ngurus dua, tiga, empat. Enggak semua kayak gen Halilintar. Iya. Juara beneran. Bun aku punya banyak anak ini. Iya liat aja nanti aku bilang. Pengen kan gak? Pengen. Pengen sih pengen. Pengen tapi ya itu lah. Lumayan aja udah ngengap. Pengen-pengen. Cuma kan gak segampang. Gak semudah itu. Gak semua aku bilang kayak bugen kak. Iya kan. Gak semua sehebat itu. Jadi anak terserah gitu ya. Terserah dikasihnya. Gak mau pakai KB apa enggak. Ya pasti sih aku mau istirahat dulu ya bun. Maksudnya ngurusin badan dulu gitu. Tapi gak tau nih. Iya. Tapi kalau kamu suburnya kayak gini sih kamu gak. Kalau gak KB ya bak. Iya aku akan karang lagi ya. Iya atau gak ya pakai ini pengamah. Pasti ya. Oke. Aduh aku seneng banget loh sore ini bisa ngobrol sama kalian berdua. Wah sore juga. Bisa tau banyak tentang kalian. Mungkin terakhir yang mau aku tanya. Apa pencapaian terakhir yang menurut kalian. Kan aku pengen ini yang belum kesampaian dari Iris apa. Apa ya. Kamu dulu harus beda dong. Kak Iris tuh kelihatannya orangnya sweet kayak ngomongnya halus banget. Tapi gak juga nih kalau marah juga. Oh galak banget ya. Pasti galak. Iya semua perempuan kayak gitu kak. Oh iya oke. Ya pencapaiannya sih mungkin aku pengen banget melihat anak kita lahir ya. Karena kan kita. Dengan selamat. Dengan selamat. Jadi aku selalu doa sih bun. Kayak aku tuh mudah-mudahan. Yang ini gak ada masalah. Sehat ya. Kalau ini kan kemarin kan. Ya. Masih ada trauma yang maju. Pengen banget melihat dia sehat lahir. Oke. Terus nanti. Mempersiapkan diri kita untuk bisa mendidik. Menjadi orang tua yang baik. Kalau Amar. Kalau saya sih. Pengennya tuh. Ini yang apa ya. Pengen apa. Kalau anak kan tadi udah pasti yang pengen sama ya. Apa harapan lain dari kalian yang kalian ngerasa kayak. Aduh ini belum kecapai yang gue pengen banget nih gitu. Ya belum kecapai sih. Kami ada rencana. Jadi nanti insya Allah kalau udah mulai tumbuh. Oh anaknya . Belum tau ya. Lupa gue. Menarik, menarik, menarik. Iya. Jadi nanti dia udah kalau udah lumayan agak satu tahun gitu kan. Kami pengen banget tinggal di Belgia. Hah? Kenapa? Impian dia. Impian saya. Bentar. Siapa yang orang. Memang ada yang. Aku Belgia. Oh mama. Papa. Papa. Terus kamu kenapa pengen tiba-tiba ke tempat papahnya? Jadi papahnya itu ada bisnis. Saya juga punya bisnis gini kan. Saya jadi pengen bagaimana caranya bisa ekspor bisnis saya ini. Oke. Tapi di luar itu kenapa kamu pengennya hidup di luar? Karena kenapa kan orang yang biasa hidup di Indonesia. Berat loh hidup di luar. Pengen cari pengalaman. Jadi gini. Bapak saya itu alhamdulillah bisa dikatakan cukup sukses merantau dari Indonesia ke New Zealand waktu itu. Sekarang? Bapak sekarang udah di Indonesia lagi. Waktu itu bapak pernah tinggal di New Zealand dari tukang cuci piring gitu kan. Sampai bisa jadi kontraktor, anggur, perkebunan gitu. Oke. Jadi kayak, Oh bapak pengen keluar rasanya juga ada rasa kayak gitu. Wow kamu tuh fighter berarti orangnya. Iya. Sekarang saya juga suka dengan sesuatu hal yang baru sih. Iya, iya. Tantangan ya. Tantangan, tantangan. Oh jadi kamu pengen nanti selada setahun tinggal di Belgia. Yang mana kamu mau juga? Gak tau ya. Gak tau ya. Baik gak orang kamu. Kayak di sana gak bisa punya embalan. Oh juga enak ke sana. Jadi di Belanda deh kalau gak ada. Duh. Oh itu aku pengen banget kalau ke Belanda. Soalnya Belanda sama Belgia kan cuma sebelahan. Setengah satu jam lah ke sana. Bentar banget. Tapi kalau Belgia juga oke lah. Maksudnya memang kalau ke sana bagi aku berbulan-bulan liburan oke. Tapi buat tinggal sih aku enggak ya. Ini belum pernah ngasih. Iya, cuman kerasain aja dulu. Oh Belanda. Itu tuh bucket list banget itu. Belum dikasih tau sama yang lain. Itu betul tapi itu seru. Maksud aku tapi itu yang lain dari kalian tuh. Oh di saat orang-orang banyak yang gak betah tinggal di luar negeri. Tapi kalau kamu udah punya orang tua yang begitu mungkin akan betah sih. Oke Ammar, Iris thank you so much. Terima kasih. Udah mau datang sore ini. Udah cerita-cerita. Semoga kehamilannya lancar. Nanti kabarin kalau lahir. Siapa tau kita bisa datang lagi buat liat baby-nya. Amin. Sehat buat baby mama dan papanya. Amin. Terima kasih. Oke guys. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye. Caramu menyayangiku luar biasa. Sederhana perhatianmu luar biasa. Sampai ketemu lagi.